Gue gak pernah melakukan critical thinking, gue gak pernah bertanya, gue gak pernah berdebat soal agama, jadi menurut gue, gue main film itu adalah sesuatu hal yang biasa, tapi ternyata... Hari ini kita akan bahas tentang pendirian kuat Oka. Bunda yang suka menonton film layar lebar Indonesia pasti sudah mengenal sosok Oka Antara. Iya, pria 40 tahun ini merupakan seorang aktor yang asyik warawiri di televisi dan berbagai film. Kehidupan Oka Antara sempat menarik perhatian banyak netizen, bunda. Terlebih kisah perjalanan spiritual sang bunda yang memutuskan untuk pindah agama. Sebelumnya, ibunda Oka Antara memiliki keyakinan yang berbeda dengan sang ayah. Ayah Oka adalah seorang penganut agama Hindu, sedangkan sang bunda adalah seorang muslim. Namun, sang bunda memutuskan untuk mengikuti jejak sang suami dan turut menganut agama Hindu. Hal ini diungkapkan langsung oleh Oka saat berbincang dalam podcast yang dipandu oleh Daniel Mananta, bunda. Ia menceritakan bahwa sang bunda telah menyelesaikan semua surat-surat dan resmi menganut agama Hindu. Dahulu muslim, ibu, pas pindah agama dia menjadi Hindu. Dia, menyelesaikan semuanya, surat-suratnya. Dia menjalankan agama Hindu, kata Oka, dikutip dari Youtube Daniel Mananta Network, beberapa waktu lalu. Meski sang bunda menganut agama Hindu, keluarga besarnya masih memeluk Islam. Oka pun tetap menjunjung tinggi toleransi dan menjalankan tradisi yang masih dianut keluarga besar sang bunda. Kakak dan adiknya nyokap itu muslim semua. Jadi pas gue idul fitri, gue kesana. Gue masih punya tradisi nyekar ke Kuncen di Yogyakarta untuk doain eyang gue, ujar Oka. Oka sendiri telah mendapatkan pendidikan agama Hindu sejak kecil dari keluarganya. Sebelum pindah ke Amerika, suami Rara Wiritanaya ini bahkan masuk sekolah minggu untuk agama Hindu. Saat bersekolah, Oka diajarkan bagaimana cara beribadah dalam agamanya. Ia juga belajar kisah-kisah bernilai modal dari agama Hindu. Pertama itu menghafal baik, untuk sembah yang hafalin sembilan baik. Baru kisah yang seperti di agama lain, diceritakan lalu dipetik moralnya seperti apa, sambungnya. Selama tinggal di Amerika, Oka antara tetap menjalankan ibadah sesuai agamanya. Ayah tiga anak ini ikut perkumpulan keluarga Hindu dan rutin melakukan ibadah bersama. Ketika gue ke Amerika, disitu juga ada perkumpulan keluarga Hindu. Kita kumpul di suatu rumah di basement, abis itu sembah yang, kata Oka. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!